Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nah ini Liatin dananya adalah 53 juta sekian Dan Ujicang ada atau menyimpannya di reksadana yang ada di Shailendra Shailendra Dana Kas Disini Liatin ada dannya 53 dan Ujicang rasanya mengambil 40-40 juta Liatin itu ada dannya segitu Ujicang akan ambil sekitar 41 juta Karena lagi ada perlu Dan ini juga salah satu hal yang membuat Ujicang kenapa menyimpan uang ataupun investasi di reksadana Karena pertama gampang ngambilnya itu lebih cepat dan dia praktis ya seperti itu Sangat-sangat praktis Kan sama juga di bank juga praktis memang benar Tapi apakah menguntungkan seperti di reksadana di Tokopedia? Kalau menurut Ujicang enggak gitu ya Dan Ujicang akan ambil dananya Ujicang sarankan ketika kalian mengambil reksadana ini di hari Senin sampai Jumat di jam kerja Nah sebenarnya kenapa Ujicang menyarankan seperti itu? Karena ketika jam-jam tersebut kayaknya udah pasti gitu akan diprosesnya Tapi ketika Sabtu dan Minggu kan ada yang libur dan lain-lain ya Meskipun selama ini ketika Ujicang bertansaksi di Tokopedia Itu selalu memuaskan Tidak pernah tidak dipuaskannya Selalu puas Jadi ketika kita melakukan transaksi 40 juta Yang ini Kayak Ujicang kayak ini 41 juta Lihat ini langsung berhasil ya Entah itu hari Sabtu atau Minggu Biasanya saya membutuhkan waktu 10 menit Tapi yang tadi takut kalian ntar diterima enggak ya Ntar prosesnya benar enggak ya Nah kalau kalian takut lebih baik Senin sampai Jumat saja Tapi selama ini Ujicang untuk yang transaksi di Sabtu Minggu pun enggak ada masalah ya Selalu berhasil Nah liat ini Ujicang akan tunggu di bagian saldo Tadi kan baru diambil tuh reksadannya Nanti akan masuk di bagian saldo Nah Ujicang coba di refresh dulu Selama ini sih menurut Ujicang nunggu sih ya Dalam artinya nunggu tuh paling kurang lebih sekitar 5 menit Pokoknya 10 menit kayaknya kurang deh Seluruh ini ya Dari seluruh Ujicang ambil dana di reksadana Mengambil saldo di Tokopedia Sampai memasukkannya ke ATM itu enggak begitu lama Ya Ujicang ya kalian bisa misalnya beli kopi Bikin kopi dulu untuk nungguin gitu Setelah itu diambil Ya karena menurut Ujicang enggak lama ya Liatin video ini aja kurang lebih 5 menit kan Liatin dalam waktu kurang 5 menit ini nanti akan Ini ya apa namanya Datanya akan masuk Ya kita tunggu saja dulu Nah sekalian menunggu Ujicang informasiin Biar duit misalnya ada dana kalian yang menganggur Ujicang usahakan Silahkan untuk diinvestasikan saja di Tokopedia ini Di reksadana Kenapa Ujicang menyarankan di reksadana Tokopedia Karena kalau kalian misalnya menabung di bank itu Belum tentu menguntungkan Karena gini misalnya kalian nabung 20 juta nih di bank Nah belum tentu Bank bunga yang akan kalian dapatkan itu Istilahnya mencukupi untuk biaya bulanan tersebut Tapi kalau misalnya di Tokopedia itu udah pasti mencukupi banget Ya Nah ini Ujicang dapat 41 juta Dan Ujicang akan tarik semuanya Ya Dan akan dimasukkan ke bank BNI Nah seperti ini Ujicang akan masukkan ke bank BNI Nah lalu tinggal memasukkan saja pinnya Oke ketika sudah masuk Pernarikanmu sedang diproses Nah disini ada tulisan 2x24 jam Sebenernya Untuk pengambilan ini Yang Ujicang alami sih kurang dari 10 menit ya Kurang dari 10 menit itu kayaknya udah Masuk gitu Ya nanti kita lihat saja Untuk memastikannya Apakah benar atau tidak Nah untuk dana yang di Tokopedia Liatin sudah ada ya Eh sudah kosong ya Jadi otomatis duitnya Sudah terkirim ke bank BNI Ujicang Nah untuk memastikannya Kita akan cek di bank BNI Oke Nah liatin Udah masukkan 62 juta Jadinya kita akan lihat Mutasi terakhirnya Nah liatin ada 41 juta Jadi memang duitnya sudah masuk ya Kurang dari 10 menit ya Minasang semoga informasi ini bermanfaat Bye bye Assalamualaikum Dan silahkan like, subscribe dan share sebanyak-banyak Terima kasih Sayonara Bye bye Arigato Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax